Intro Direkturat Risersen Narkoba Polda Kepulauan Riau mengungkap 2 kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu seberat total 1.216 gram dengan 3 tersangka yang ditangkap di Bandara Hang Nadiem Batang. Melalui konferensi pers pada Senin kemarin 4 Februari 2019 diungkap bahwa 1 orang kurir dengan inisial AK akan membawa sabu menuju Lombok dengan modus menyimpannya di dalam anus. Dalam waktu yang berbeda, petugas AFSEC bersama dengan BEA dan Cukai Bandara menahan 2 kurir lainnya berinisial RY dan RZ yang akan membawa sabu menuju Surabaya dengan menyimpannya di dalam sepatu. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa timbangan digital, tiket penerbangan, sepeda motor, ponsel, uang tunai sejumlah Rp594.000 dan barang-barang lainnya. Menurut Kabit Humas Polda Kepri, Kombespol SR Langga, tersangka AK yang membawa 4 buah kapsul berisikan sabu seberat 293 gram dan dimasukkan ke dalam anus, mendapatkan bayaran sebesar Rp15.000.000. Sedangkan tersangka RY dan RZ yang menyimpan 8 buku sabu dengan total berat 923 gram di dalam sepatu, masing-masing dibayar Rp20.000.000. Di dalam anus atau duburnya, kurang lebih berat sabu yang berhasil ditamankan sebanyak 293 gram. Kedua, teman-teman dari Habia Cukai dan Absek Madarang Nadiem juga mengamankan 2 orang kurit narkoba yang akan membawa narkoba jenis sabu ini ke Surabaya. Atas perbuatannya, ketika tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2, dan pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sangsi pidana atas kasus ini adalah hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.